Dan karena pembahasan kali ini kita bahas tambang, kebetulan saya juga beberapa tahun menjadi advokat sempat menangani beberapa perusahaan pertambangan. Dan sedikit banyak melihat bagaimana proses sebuah perusahaan mengerjakan konsesi tambang, juga beberapa sengketanya. Nah, kemarin saya memang lihat isu ini dan di media memang jadi pembahasan yang sangat menarik karena adanya aspek agama yang ikut. Jadi kalau politik, kita bicara politik, kita bicara hukum, kita bicara aspek apapun, kalau ada unsur agamanya itu pasti jadi isu yang hangat dan seksi di masyarakat, di publik, terutama oleh media. Jadi akhirnya nanti hampir semua membahas. Namun kalau saya harus sharing pada malam hari ini sebagai seorang praktisi, pasti saya akan sharing landasan yuridisnya. Tadi sudah disebut berkali-kali ya undang-undangnya. Sebenarnya kalau Ormas itu sudah punya undang-undang sendiri dan kalau teman-teman tahu di undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan itu adalah organisasi yang bersifat nirlaba atau sosial. Harusnya digunakan bukan untuk kepentingan yang profitable atau mencari keuntungan seperti layaknya diatur dalam undang-undang perseron terbatas. Nah kalau kita bahas pertambangan kan kita bahas undang-undang minerba terbaru, yaitu undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 4 tahun 2009. Nah undang-undang ini memang salah satu undang-undang yang perubahannya cukup lama dari tahun 2009 ke tahun 2020. Ada perubahan yang signifikan di pertambangan kita secara nasional di semua sektor pertambangan. Di emas kita ada free port yang selama pemerintahan presiden saat ini itu ada perubahan struktur saham dan juga ada perubahan yang signifikan di jenis-jenis pertambangan yang lain. Nah sebuah undang-undang itu bisa diimplementasikan kalau ada peraturan pemerintahnya. Nah peraturan pemerintah dari undang-undang tahun 2020 itu sudah ada dengan PP 96 tahun 2021. Yang jadi isu kemarin ketika konsesi tambangnya diberikan kepada ormas keagamaan, itu kan dasarnya adalah karena diubah. PP-nya diubah menjadi PP nomor 25 tahun 2024. Jadi karena PP-nya diubah. Apa yang diubah dalam PP itu? Jadi di PP nomor 96 tahun 2021 berdasarkan amanat undang-undang untuk dijalankan ada yang disebut sebagai WI UPK, wilayah izin usaha pertambangan. Itu diberikan kepada yang khusus, jadi atau prioritas. Nah kata prioritas ini kemudian diterjemahkan, sebenarnya sudah dilimitasi di PP 96 tahun 2021, itu hanya dari BUMN kepada BUMD. Tapi ditambahkan di PP 25 tahun 2024 menjadi kepada ormas keagamaan. Dan ini memang 2024 ya, tahun politik gitu. Di mana akhirnya dianggap terkait dengan dukungan-dukungan dari ormas keagamaan tertentu. Dan kalau kita bahas landasan juridisnya, itu kayaknya udah semuanya yang saya bahas. Di mana teman-teman perlu paham bahwa semua yang terjadi di negara kita, karena kita negara hukum, itu pasti kita harus cari tahu dulu landasan juridisnya. Nah, kalau di landasan juridis sebenarnya konfliknya ada di PP dan undang-undangnya. Jadi ada perdebatan antara Menteri Investasi dan Menko-nya, Menko Marfes. Kemarin, karena menurut Menko Marfes, pemberian konsesi tambang prioritas itu harusnya melalui lelang. Kepada swasta itu harus melalui lelang. Nah, tapi di PP-nya itu ditunjuk penunjukan langsung. Nah, ini sebenarnya istilahnya kalau dalam hukum, conflict of norm. Jadi ada konflik antara undang-undang dengan PP-nya. Nah, kalau dilihat terjadi konflik seperti itu, kita kembali ke asas hukumnya. Cuman asas hukumnya jadi biasanya perdebatan. Apakah asas hukum ini dilihat sebagai leks generalis, derohat leks lehi spesialis ya. Jadi maksudnya yang khusus ini pasti mengenyampingkan yang umum. PP-nya artinya yang dipakai gitu. Tapi kalau misalnya dia berbeda, biasanya itu undang-undang. Dia harus setara. Kalau leks spesialis, leks generalis, dia harus setara gitu. Jadi undang-undang ini tuh mengatur lebih khusus. Misalnya kayak kita bicara soal pidana gitu. Kauha pidana. Tapi kalau misalnya ada diatur khusus tentang narkotika, ada undang-undangnya sendiri. Berarti itu leks spesialisnya. Kita masuk ke undang-undang narkotika. Tapi kalau dia bertingkat, berarti dia pakai asas leks superiori. Jadi yang lebih tinggi. Sebenarnya ini jadi pertanyaan ya kalau LSM-LSM. Biasanya kan banyak tuh LSM-LSM yang akan langsung melakukan judicial review. Nah, saya belum dengar ini kalau ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk membatalkan PP ini. Karena bertentangan dengan undang-undang. Seperti sebelumnya ada yang cukup proaktif membatalkan aturan yang berkaitan dengan batas usia. Maju sebagai gubernur ya. Ini kita belum melihat ada yang berani untuk minta pembatalan. Nah, itu secara normatifnya. Nah, kalau kita masuk secara filosofis. Karena kalau kita hanya bahas dari landas dan yurdisnya, akan stuck di situ. Karena udah ada aturannya, kalau ada konflik of normnya, ya sudah ada mekanisme untuk menyelesaikan. Kalau kita bicara di ranah filosofis, karena aktivis penewah itu sejak saya ikut itu selalu berbicara di tataran filosofis. Bukan hanya sesuatu yang istilahnya just constitutumnya yang sekarang nih yang berlaku. Tapi sesuatu yang mungkin kita harapkan bisa terjadi. Nah, kalau di wilayah filosofisnya, sebenarnya saya nggak sepenuhnya, mayoritas publik itu sebenarnya against dengan NU ya, saya sebut aja ya. Menerima, karena di antara enam ormas keagamaan itu NU yang menyatakan sikap jelas menerima konsesi tambang. Sedangkan lima yang lain itu ada yang ragu-ragu dan ada yang menolak keras. Nah, kalau secara filosofis sebenarnya saya berusaha untuk berpikir dari kacamata PBNU. Kalau tadi Pak Kiai bilang jangan disama-sama ini ya, itu warga Nadilian dengan PBNU itu dua yang berbeda gitu. Yang satu mungkin fungsional ya, meningkat pada diri sendiri, yang satu struktural gitu. Kebetulan mereka sedang memimpin ormasnya. Nah, kalau kita bicara filosofis, saya berusaha untuk berpikir dari kacamata PBNU sendiri. Karena kenapa mereka, misalnya apakah memang sudah ada pembicaraan sebelumnya atau kemudian menerima gitu, kalau inisiatifnya dari pemerintah. Kalau kita lihat diferensiasi, salah satu jenis diferensiasi publik sebenarnya kan salah satunya dalam pembagian agama gitu. Jadi orang memilih agamanya, kemudian akhirnya terkotak-kotakan berdasarkan agamanya gitu, identitas agamanya. Nah, NU sendiri membawai kan umat Islam. Ada juga Muhammadiyah sebenarnya, ada juga ormas-ormas keagaman Islam lainnya. Tapi yang paling besar saya kira saat ini, yang saya tahu ya berdasarkan riset itu warga NU itu salah satu yang paling besar. Karena konsentrasinya di Pulau Jawa itu cukup besar. Nah, kalau kita bicara filosofis, pasti akan berkaitan dengan untuk kepentingan siapa konsesi tambang itu. Jadi, kemarin ini agak ada seru juga sih, waktu saya ada komunikasi dengan BSI ya. Jadi, agak-agak ada rentetan peristiwanya nih, tiba-tiba Muhammadiyah menarik dananya dari Bank Syariah Indonesia. Dan seperti memberikan sign gitu, tentang situasi finansial mereka yang cukup stabil dan kelihatan angkanya. Sedangkan misalnya NU yang dalam situasi lagi jadi sorotan publik karena menerima konsesi tambang. Tapi saya kira kalau kita bicara soal manfaat, maka apabila manfaat dari konsesi tambang ini kembali kepada warga NU yang juga warga negara Indonesia, hanya dibedakan dari agamanya aja gitu, menurut saya nggak ada masalah gitu. Karena kalau kita bicara soal komersil, sumber daya alam ini pasti akan dikelola, mau nggak mau. Kita ada di era modern di mana sumber daya alam itu pasti akan dieksplorasi dan dieksploitasi demi kebutuhan manusia. Cuma yang kita tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan, supaya lingkungannya tidak rusak. Tapi mau siapapun yang tangani tetap sama, tujuannya adalah untuk komersil. Bedanya adalah ketika komersil itu diserahkan kepada pengusaha, ini kita nggak bicara keahlian, kita bicara pemanfaatannya. Kalau kita bicara pemanfaatan, kita akan bicara kalau pengusaha memanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Oke, lalu rakyat dapat dari mana dong? Apa namanya manfaatnya? Dari pajak. Pajak yang masuk ke negara, kemudian negara membuat infrastruktur dan sebagainya. Tapi kalau misalnya NU, misalnya yang udah jelas akan mengelola, itu mendapatkan manfaat dari situ, otomatis langsung bukan pengusaha aja yang dapat langsung juga warganya melalui skema keuangan di NU sendiri, misalnya ya di Ormas Keagaman yang kemudian bisa misalnya memberikan banyak bantuan-bantuan tambahan kepada pesantren-pesantren untuk pengembangan. Dan istilahnya ya dalam frame besarnya kemaslahatan umat, kemaslahatan warga NU. Menurut saya nggak ada masalah, karena pada akhirnya semua akan dikomersialisasi. Jadi cuma bedanya siapa yang ngurus aja. Kalau pada akhirnya diberikan kepada NU, saya kira itu sama kalau diberikan kepada pengusaha. Karena pada akhirnya mereka semua harus mengikuti prosedur yang ada untuk penambangan. Bedanya adalah penerima manfaatnya. Kalau pengusaha yang tangani ya penerima manfaatnya adalah perusahaannya sendiri. Tapi kalau NU yang tangani, maka akan kembali ke NU-nya. Itu yang saya lihat. Saya kira kenapa misalnya, kalau secara filosofis yang non-muslim ya, yang sudah jelas beberapa menolak, tegas, mengelola konsisten tambang. Bahasannya sih, karena saya non-muslim, saya Kristen. Jadi kalau kita pembahasan di gereja gitu, atau dengan teman-teman sesama non-muslim. Sebenarnya bukan tidak mau mungkin ya. Tidak tepat kalau dibilang tidak mau. Saya kira kalau mau juga, kayaknya seru juga mengelola tambang. Dan kemudian bisa dipakai untuk misalnya kemasalahan umat non-muslim. Tapi masalahnya adalah ada izin yang lebih penting. Yaitu izin rumah ibadah. Jadi pembahasannya adalah non-muslim ini berpikir, yang ngapain kita dapat izin tambang gitu. Yang lebih penting kita dapat izin rumah ibadah aja gitu. Izin tambang sekarang nggak lebih penting daripada izin rumah ibadah gitu. Jadi kalau secara filosofis ya, kenapa non-muslim tidak terlalu tertarik dengan izin tambang ini gitu, walaupun sangat menggiurkan nilai komersilnya. Karena ada izin lain yang mungkin mereka lebih harapkan dibandingkan izin tambang. Dan sepertinya pemerintah belum cukup care dengan masalah izin yang satu itu. Itu secara filosofis. Nah secara sosiologis sebenarnya saya lihat pada akhirnya kita harus berpikir secara utuh gitu. Gimana nanti implementasinya? Nah kalau saya riset, sebenarnya ada pembatasan-pembatasan. Jadi ketika misalnya NU menerima, itu NU nggak bisa ngalihin ke yang lain. Jadi kalau ada yang menolak juga nggak bisa mengalihkan ke yang lain. Memang itu hanya dibatasi enam ormas keagamaan yang mewakili enam agama yang diakui di Indonesia. Jadi mohon maaf yang aliran kepercayaan belum dihitung ya. Jadi sepertinya yang dihitung hanya enam agama. Dan kemudian enam agama ini masing-masing kalau tidak menerima, tidak bisa diakilkan. Dan mereka memang harus mengelola melalui badan usahanya. Jadi bukan ormasnya, tapi badan usaha yang dibentuk oleh ormas tersebut. Kemudian yang kedua, tetap dia harus punya saham mayoritas. Jadi nggak boleh dia mengalihkan sahamnya, jadi minoritas nggak boleh. Karena memang tujuannya adalah manfaat sebesar-besarnya bagi ormas dan semua yang dinaungi oleh ormas tersebut. Kemudian dilarang bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang memang dibatasi dalam PP tersebut. Nah itu yang menjadi fokus sebenarnya kalau kita mau lihat kembali secara sosiologis ya. Kalau nanti diterapkan itu kayak gimana sebenarnya. Apa yang harus diperhatikan. Dan juga sebenarnya diatur secara limitatif dalam PP tersebut. Bahwa izin tersebut hanya berlaku lima tahun. Jadi ini yang kurang dibahas gitu. Kebanyakan mikirnya kayaknya konsesinya seterusnya gitu. Nggak. Jadi konsesi memang pada umumnya itu ada jangka waktunya, ada priodenya. Nah periode untuk ini tuh cuma satu periode presiden. Cuma lima tahun. Jadi selama lima tahun itu dikelola. Saya kira lima tahun itu nggak panjang, nggak lama. Karena kalau kita hitung, ini nggak kerasa kemarin Pak Jokowi periode kedua tiba-tiba udah habis aja. Tiba-tiba nanti udah periode keduanya Pak Prabowo. Nah itu semua saya kira bisa jadi pertimbangan secara sosiologis. Kenapa NU nggak apa-apa dibiarin aja dulu. Kadang-kadang kita mengkritik sesuatu yang belum kita lihat implementasinya. Kalau ternyata misalnya setelah diimplementasikan malah membawa manfaat gitu. Bagi warga NU, saya kira apa yang harus ditakutkan. Kalau kita bicara kembali lagi soal lingkungan, itu adalah aspek yang berbeda. Dan memang perlu pengawasan. Dan ada leading sektornya gitu. Kementerian Lingkungan Hidup yang memang harus mengawasi apa namanya. Bagaimana amdalnya dan lain sebagainya. Dan ini sama aja mau ormas maupun usaha. Itu akan sama aja harus diawasi. Sehingga saya pikir yang kita bahas adalah di tataran manfaat. Kalau kita keluar dari manfaat, maka ya kita akan berbat kusir gitu. Berbat kusir soal kok ormas keagamaan, nggak punya keahlian misalnya. Apakah tidak punya keahlian berarti nggak bisa ahli? Itu kan belum tentu. Misalnya mereka kemudian membuat badan khusus, ikut pelatihan dari. Kementerian, kemudian bahkan bisa kerjasama ya. Dengan perusahaan profesional. Yang penting adalah kembali lagi manfaatnya. Jadi ketika bagi hasil, ya pastinya hasilnya bisa langsung dinikmati gitu. Oleh warga yang dianggota dari ormas tersebut. Bisa menikmati. Dan itu kembali lagi untuk sebenarnya apa ya. Kesehatan finansial dari ormas keagamaan. Jadi nggak semua ormas yang diberikan sebenarnya ormas keagamaan secara spesifik. Karena memang punya peran sentral dalam sebagai institusi pendukung pemerintah. Saya kira pendukung dalam artian supaya stabilitas nasional terjaga. Dan juga pemerintah melalui ormas keagamaan. Itu kan yang berhubungan langsung dengan masing-masing umat beragama. Itu mungkin yang bisa saya sharing. Nanti kita bisa diskusi-diskusi. Nanti moderator bisa berikan kesempatan ya. Kita akan gali lebih dalam di diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.